Intro Oke ini merupakan kotbah terakhir saya di tahun ini di home Jadi gue pengen bikin sesuatu yang lebih deep Yang lebih mungkin lebih berat Tapi semoga setelah firman Tuhan hari ini Kita bisa sama-sama kebuka pikirannya Sama-sama bisa mulai ngeliat sesuatu dengan gambaran yang lebih luas Kalau kita ngeliat gambaran yang lebih kecil Mungkin bagus aja gitu Gambaran yang lebih kecil tuh kok bisa liat kayak Wah oke nih ada bunga bagus nih Warna merah tangkai juga bagus Tapi gambaran yang kecil Tapi kalau kita ngeliat dalam sebuah gambaran yang lebih luas Ternyata bunga yang bagus itu hanya ada satu di sebuah tanah Yang dimana semua pohonnya udah habis Jadi kita masih bisa bilang apakah bunga itu bagus gak Bunganya mungkin bagus Tapi kondisinya gak bagus Kondisi sekelilingnya gak bagus Nah itu gunanya kenapa kita perlu melihat segala sesuatu Dalam gambar yang lebih luas Tapi sometimes kita juga harus melihat sesuatu dalam gambarnya yang lebih kecil Memang harus begitu Jadi jangan pilih salah satu Kita coba Coba Main Apa Nyanyi satu lagu Jadi Suka-suka gua Mau main kayak gimana Terserah gua Eh tapi gua mau main kayak gini boleh dong Hak gua dong Iya kan Nah tapi perasaan gua gini Kalau gua mainin kayak gini Kira-kira enak gak Main gitar Ya gak bakalan suaranya Fales Fales gitu Gak ada jreng Gitu kan Iya kan Bisa gak kita main kayak gini Boleh gak kita mainnya kayak gini Ya boleh lah Peserah gua Suka-suka gua Mau main kayak gimana Suka-suka gua Tapi gak ada yang bisa dipencet Apalagi ada suara aja Gitu kan Tapi kalau kita mainnya Dengan benar Itu kan lain urusan Nah itu Yang mau kita bahas hari ini Jadi judul kotbah saya hari ini adalah Suka-suka Tuhan Suka-suka gua Itu adalah sebuah sikap yang menunjukkan Bahwa ada area-area tertentu Yang memang batasannya tergantung Si subjek Tergantung orang yang bersangkutan Atau dalam artian lain disebut dengan Kebebasan Bebas Makanya soal baju Tadi gua tanya Siapa yang larang kamu pake baju itu Gak ada Kenapa Kenapa gak ada yang larang Badan-badan kamu Gak diciptain orang lain Gitu maksudnya Lalu kamu gak dibentuk pake Tiba-tiba kok Ah gua pengen bikin jemaat Ambil tanah liat Bentuk jadi Jennifer Gitu Gitu kan Suka-suka gua adalah sebuah sikap yang menunjukkan Bahwa ada area-area tertentu Yang memang batasannya itu tergantung sama si subjek Atau orang yang bersangkutan Atau dalam artian lain kita pake kata kebebasan Bebas kita pilih Bebas kita mau ngapain Ada kebebasan berbicara Ada kebebasan memperlakukan sesuatu Ada kebebasan apapun Kalian pernah liat berita Ada orang piara kucing Tapi kucingnya kepalanya diperlintir-perlintir Di injek-injek Terus ketika ditegur Eh suka-suka gua dong Kucing-kucing gua Tapi liat akibatnya Dibully sama netizen dan sebagainya Pernah liat berita itu gak Nah itu pernah kejadian Nah orang yang bisa Yang bilang suka-suka gitu Main gitar kebalik Memang betul Ya terserah dia Mau main kayak gimana Suka-suka gitu Ntar mainnya jelek Ya terserah gua Kayak gitu ya Ya memang jelek mainnya Udah pasti gitu Tapi kan suaranya Performansnya gak bakal enak Suara gitarnya gak bakal enak Karena mainnya gak bener Memang sih lu bebas main Tapi kebebasan lu Gak enak Bikin sesuatu jadi gak enak Kebebasan dalam kekristenan Itu adalah kebebasan Berekspresi dalam menyembah Tuhan Kebebasan Dalam kekristenan adalah Kebebasan dalam berekspresi Dalam menyembah Tuhan Bukan kebebasan Kebebasan yang kebablasan Kebebasan yang kebablasan Yang saking bebasnya Kebebasan kamu itu Sehingga kamu Bisa menyembah Tuhan Sambil berbuat dosa Kok bisa? Menyembah Tuhan Tapi sambil berbuat dosa Saking bebasnya Saking kebebasannya Gak kekontrol Gue pernah bilang dulu Ketika kita Bebas dari satu hal Eh Ketika kita Membebaskan diri Dari Sebuah ikatan Sebenarnya kita sedang Mengikat diri Dengan ikatan yang lain Betul gak? Sebutin aja Kalian udah bebas dari apa sih? Dari sekolah Gak perlu bikin PR lagi Gak perlu ujian lagi Iya kan udah bebas dari sekolah Tapi gak bebas dari pekerjaan Gak bebas dari kuliah Sekali lagi ya Kebebasan Dalam kekristenan Adalah kebebasan Dalam berekspresi Dalam menyembah Tuhan Bukan kebebasan yang Kebablasan Yang saking bebasnya Kebebasan kamu itu Sehingga kamu bisa Menyembah Tuhan Sambil berbuat dosa Contohnya gimana? Contohnya gini Tangan yang kamu angkat Setiap kali kamu Menyanyikan pujian Buat Tuhan Dengan tangan yang sama Kamu pakai buat Berbuat dosa Bisa Kaki yang kamu pakai Untuk masuk ke rumah Tuhan Kaki yang sama Kamu pakai Untuk pergi Ketempat-tempat yang gak seharusnya Pikiran yang harusnya Terkoneksi dengan pikiran Kristus Dengan pikiran sama Kamu mikir yang jahat Kamu mikir yang jorok Kamu mikir yang curang Dan sebagainya Status lu tetap orang Kristen Status lu tetap orang percaya Tapi bukan berarti lu kebal dosa Selama kita kasih celah Sama dosa Tetap bikin dosa Gak tertutup buat siapapun Nah itu ya maksudnya Kebebasan yang kebablasan Yang penting kan Kayak gitu kan Biasanya orang depannya gitu Yang penting kan Kita rajin ke gereja Yang penting kan Kita rajin baca Alkitab Kalau lu gak jaga hidup lu Semuanya itu Jadi percuma Makanya Paulus bilang Aku melupakan Apa yang di belakangku Dan berlari-lari Pada apa yang di depan aku Yang lama sudah berlalu Yang baru sudah datang Jangan sampai ketika nanti Penghakiman datang Orang-orang yang gue layani Semua diterima Tuhan Tapi gue sendiri Malah ditolak Paulus ngomong kayak gitu Dia ngeri dia Ketakutan juga Pelayanan kita tuh Gak pernah percuma Walaupun hidup kita gak bener Gak percuma pelayanan kita Ya tapi masa penghakiman Kita bakal diterima Tuhan gak Atau malah ditolak Nah Yesus sudah kasih warning ini Udah lama kan Nanti akan ada orang Yang berseru-seru Padaku Tuhan Tuhan Aku kan udah begini begitu Segala macem Luar biasa pelayanan Bisa sampai bangkitin orang mati Tapi Yesus bilang Gue gak kenal Nah ini yang harus kita Perhatiin Kebebasan dalam kekerasan itu Gak kayak gitu Gak seperti itu Gue pernah denger Ada satu pendeta Lagi kotbah ngomong tentang kasih Kasih itu lemah-lembut Kasih itu murah hati Dia tidak pemarah Tidak bersuka cita Karena ketidakadilan Kasih Kita harus punya kasih Pulang rimput sama istri-istri Digampar Dibilang kamu Istri pemberontak Tapi gereja gak jen kasih Nah emang adalah kayak gitu Yang kebablasan Kebebasan dalam kekerasan itu Adalah kebebasan yang Bertanggung jawab Lu bebas Buat apapun Tapi lu harus bisa Mempertanggung jawabkan Apapun Jadi kebebasan kita Bukan berarti kebebasan Yang gak bersyarat Oh gue bebas Boleh dong Gue geplak gitu Si BL Oh boleh Tapi tau konsekuensinya kan Digeplak balik Gitu kan Ini kan Kebebas Bebas Bebas Tapi liat resikonya Bebas itu bukan berarti Gak ada Konsekuensi Lo mau naik motor Gak pake helm Kebut-kebutan Gak kencang sih Cuma 100 km per jam Di tikungan Coba pikirin 100 km per jam Di tikungan Gak pake helm Gak sengaja kepleset Lututnya kena Aspal Jatuh Kelempar Keguling-guling Palanya kejeduk Tiang listrik Kejeduk tiang listrik Tiang listriknya yang minta maaf Lu bebas Tapi konsekuensinya Jadi kebebasan itu Tidak Tidak ada hubungannya Dengan orang ini Apakah orang ini berhikmat Atau Apakah orang ini bodoh Kemarin gue liat di tiktok Ada seorang Pendeta lah Gue gak tau juga Pendeta bukan sih Pokoknya ya gitu lah Dia ngomong gini Jangan mencuri Domba gereja lain Mau kamu apa Ingat firman Tuhan Bentar 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 Bukankah domba-domba itu Milik Tuhan Domba yang gereja ini Pindah ke gereja yang lain Tetep gereja Kagak pindah ke Klub mana enggak Gitu Bukankah jemaat milik Tuhan Kenapa pas pindah Lu bilang curi Curi domba Gimana Dombanya cuma pindah kandang Gembala ini kurang asik Gembala yang ngona lebih asik Kurang kali gitu kan Kan bebas tuh Milih Tapi kenapa lo ketakutan Nah ada yang kayak gitu Bikin kayak gitu Jadi orang yang kayak Takaran sebuah keberhasilan gereja Dia pandang dengan Banyaknya jumlah jemaat Gedenya gedung gereja Yang dipakai patokan kan itu kan Nah orang bisa Berteori enggak sih Buat gue gereja semua sama Yang penting tuh Hadirat Tuhan Pas tanya gereja gimana Gerejanya juga gereja yang gede Aneh enggak sih Aneh enggak sih Gue emang enggak penting Gereja kayak gitu-gitu Nah gue pernah ketemu juga Mas satu orang yang bilang gini Ibadah itu Bukan tentang Lighting yang keren Sound system yang bagus Dan pemusik yang jago Ibadah itu adalah tentang Hadirat Tuhan yang turun Menyembah jemaat Begitu Kata seorang hamba Tuhan Yang gerejanya Lightingnya bagus Pemusiknya jago Sound systemnya keren Dia ngomong kayak gitu Karena dia udah punya semua Sama kayak Orang konglomerat bilang Uang itu bukan segalanya Tapi dia punya segalanya Kalau mau lu buang dulu itu semua Baru lu ngomong bukan segalanya Iya dong Sama nih kalau di posisi kita sekarang nih Misalkan gue ngomongin Ibadah itu enggak penting Di gedung gereja yang permanen Kita boleh pindah-pindah Yang penting hadirat Tuhan ada Alah bilang aja lu enggak punya gedung Apa-apa yang digituin Kalau gue bahas kayak gitu Iya kan Karena tidak pada tempatnya Dan kadang-kadang gak relevan Yang kita bahas Nah Itulah makanya kenapa Kebebasan itu perlu kita jaga Kebebasan itu Harus yang bertanggung jawab Ketika kalian bisa main gitar Dengan teknik yang benar Dengan aturan yang benar Intinya kamu paham Dengan aturan-aturan Dalam bermain gitar Setelah itu Kalian mau berkata Suka-suka gue dong Mau mainnya kayak gimana Nah Hasilnya pasti enak Enggak seperti orang yang Enggak paham apa-apa Tapi maunya suka-suka Jelas hasilnya akan kacau Sama berantakan Contoh yang tadi ya Contoh tadi Kalau gue main gitar kayak tadi Begini Jadi kita nyembah Tuhan Bapak Kayak gitu kan Eh Kok mainnya kayak gitu sih Suka-suka gue Gitarnya ini gue Gitar yang punya gue Suka-suka gue Hasilnya gak enak Tapi ketika gue ngerti Cara main gitar Yang benar Dengan aturan yang benar Teknik yang benar Dan segala macem Suka-suka guanya itu Beda Dengan orang yang gak paham main gitar Betul? Misalkan lagu ini Gue bisa main lagu ini Kayak dengan gini Kekuatan di jiwaku Ku dapat Dalam Yesus Itu ke standard kan? Tapi kalau gue mau ganti Misalkan jadi Kekuatan di hidupku Ku dapat Dalam Yesus Bisa gak? Beda kan teman yang tadi? Bisa gak kalau gue mainin lagi Jadi kayak Dibikinnya cepet Kekuatan di hidupku Ku dapat Dalam Yesus Bisa kan? Masuk gak? Masuk Kenapa bisa enak? Karena gue paham Gue paham Cara main gitar yang benar Gue paham Cara main gitar yang enak Jadi ketika gue bilang Ya suka-suka gue dong Mainnya dari mana? Gak perlu dari D terus Gue bisa ke D minor 7 Gue juga bisa mulai dari B minor Terserah gue Tapi terserah guanya Enak Coba kalau misalnya Orang yang gak paham Yang gitar Dia bilang suka-suka Hasil bakal Kekuatan di hidupku Ku dapat Dalam Nah itu tuh Udah gak bisa main Suka-suka Ya pasti gak enak Makanya pastikan Ketika kita berani Bilang Eh suka-suka gue Perhatiin Kalian udah punya Kapasitasnya Kalau kalian Didiom bisnis Sel lu kenapa Sel Cara Bisnis lu itu Pendekatannya Kayak gitu Nah kalau Hansel Ngomong Eh suka-suka gue dong Mau dari mana Nah ya sudah Dia paham Tapi kalau orang yang Nyimpen 100 ribu 5 menit langsung Abis dan gak ada hasil Terus ngomong Suka-suka gue Itu gak pada tempatnya Jadi kalau Kita pengen bilang Suka-suka gue Pastikan kita punya Kapasitas yang baik dulu Untuk bisa ngomong Suka-suka gue Ngerti ya Nyanyi Juga gitu Kalau udah ngerti nyanyi Tekniknya paham Lu mau bilang Suka-suka Terserah Pasti hasilnya bagus Tapi kalau Laten vokalnya males Terus bilang Suka-suka gue Ya hasilnya Kalian akan tau sendiri Seperti orang-orang Yang mungkin kita kenal Terserah gue dong Buat gue enak Ya buat lu Kupil lu keada panggernya Yang gak bisa denger Suara lu sendiri Jadi gitu ya Sekali lagi Kebebasan Dalam Kristen Ada kebebasan Yang bertanggung jawab Lu harus siap Bertanggung jawab Untuk kebebasan Yang lu punya Walaupun kita di Kristen Gak pernah ada Larangan ini Larangan itu Kesannya gitu ya Gak ada kesan kayak Eh gak boleh lu Sapu kena kaki orang Ntar hokinya Ilang Ikutan kesapu Walaupun kita gak ada Kayak gituan Menurut kita kan itu Sesuatu yang gak Gak perlu dipercayai Karena menurut iman kita Ya emang gak perlu dipercayai Kecuali Kecuali soal ini Anak gadis Jangan makan di Depan pintu Nah itu gue percaya Gak boleh Ya orang mau lewat kan gak bisa ya Nah Ngalangin banget itu Jangan Kayak gitu Kan dibilangnya kan anak gadis soalnya Dibilangnya anak gadis Nah jadi Kita bisa ambil kesimpulan Kebebasan Kebebasan yang bertanggung jawab Dapat menghasilkan Sebuah keindahan Tapi kebebasan Yang kebablasan Hanya menghasilkan Kekacauan Jadi jangan pernah bilang Suka-suka gue Kalau kita belum punya Kapasitas Untuk bilang Suka-suka gue Selama masih bisa Belajar Belajar Apa gitu Walaupun kalian gak suka Apapun yang kita pelajarin Itu gak pernah Ngerugin kita Apapun Gue mau belajar apa Walaupun gak kepake nih Gak apa-apa Gak rugi kok Orang nambah ilmu Bagus malah Nah kita akan lihat filman Tuhan Tadi masih intro Kita akan lihat filman Tuhan 1 Korintus Pasal 8 Mulai dari ayat 7 Sampai 13 Tetapi bukan semua orang Yang mempunyai pengetahuan itu Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala Makan daging itu sebagai daging persembahan berhala Dan oleh karena hati nurani mereka lemah Hati nurani mereka itu dinodai olehnya Makanan tidak membawa kita lebih dekat pada Allah Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan Dan kita tidak untung apa-apa Kalau kita makan Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini Jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah Karena apabila orang melihat engkau Yang mempunyai pengetahuan Sedang duduk makan di dalam kuil berhala Bukankah orang yang lemah hati nuraniya itu Dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala Dengan jalan demikian Orang yang lemah yaitu saudaramu Yang untuknya Kristus telah mati Menjadi binasa Karena pengetahuanmu itu Jika engkau secara demikian Berdosa terhadap saudara-saudaramu Dan melukai hati nurani mereka yang lemah Engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus Karena itu apabila makanan Menjadi batu sandungan bagi saudaraku Aku untuk selama-lamanya Tidak akan mau makan daging lagi Supaya aku jangan menjadi batu sandungan Bagi saudaraku Maksudnya gimana? Lumayan berat gak itu ayat? Nah, maksudnya itu gini Ini kan lagi ngomongin tentang orang yang baru percaya Ada orang yang udah lama percaya Ada orang yang baru percaya Orang yang udah lama percaya Udah ngerti Tapi kebablasan Eh, boleh gak makan buah-buahan yang udah disembayangin Misalnya gitu Nah, apapun yang diucapkan syukur Atas makanan itu semua boleh dimakan Karena Tuhan sudah menguduskan makanan itu Eh, dia makan itu dengan santanya Di depan orang Yang baru percaya Yang mereka tahu gak boleh makan itu Karena dosa dong Itu kan udah dipersembahkan Kepada berhala Misalnya gitu Maksudnya gini Kalau gara-gara Imanmu yang sudah dewasa Imanmu Pengetahuan untuk Tuhan yang udah bagus Lu Menjadi batu sandungan Buat orang yang baru bertobat Lu jangan lakukan itu Gini contoh gampangnya Gue udah bilang Gue gak akan pernah berani bilang Dalam kekrisenannya ya Gue gak akan berani bilang Merokok itu dosa Karena kita harus fair Di Alkitab gak ditulis Bagaimanapun di Alkitab gak ditulis Merokok dosa Minum alkohol Tidak ditulis di Alkitab Kalau minum alkohol itu dosa Ya gak boleh mabok Tato Nah tato ini agak sedikit Perlu pake hikmat Karena tato Karena tato di Alkitab Itu hubungannya dengan penyembahan berhala Ritual penyembahan berhala Nah kalau pertanyaannya dosa Atau enggak Gue gak berani jawab Karena yang boleh menjawab itu Hanya Tuhan Gue kan bukan Tuhan nih Jadi gue gak berani bilang Tapi kalau tanya Rokok salah gak? Jelas salah Debat aja sama gue sini Gak usah debat sama gue lah Baca dibungkus rokok aja udah Rokok bikin rumah mati Udah gitu aja Maksudnya kan gitu kan Dibungkus rokok Minum alkohol Ya gak boleh kan mabok-mabok kan Ih tenang Gue minum bir Sepuluh botol Kagak mabok Gak gitu Gak gitu Ada aturannya Ada aturannya Menurut kedokteran Gak bisa Hanya karena lu gak mabok Atau Hanya karena lu merasa diri lu gak mabok Berarti lu boleh minum sebanyak mungkin Enggak Ada aturannya Tato Ya gak masalah Silahkan Atas nama seni Silahkan Cuma yakin gak nih Karena lu akan bangga Pada lu masih muda Ketika lu udah tua Lu bakal bangga nama Tato itu Udah berapa kali Gue bilang sama orang yang Pengen Tato Boleh gak sih Pastor Tato Silahkan Mau Tato apa Burung Raja Wali gitu Ada ayat gitu Masmur 23 Ayat ke 6 gitu Woy iya Umur lu sekarang Raja Wali Umur lu 60 tahun Woy bahasa Ibrani Kok bahasa Ibrani Iya Berkerut Jadilah tarik dulu kulit lu Oh Raja Wali Kendor gitu kulitnya Ayo gimana Ayo Atas nama seni kan Jadi perlu pengetahuan Perlu hikmat Maksud gue gini Buat orang yang mungkin Belum bisa Lepas Dari Bedain mana ikatan Mana dosa ya Beda ya Rokok itu kan ikatan Ikatan Terikat Sama kayak orang yang Kalau makan Gak bisa kalau gak pedas Itu kan ikatan Kecap manis Kalau gak ada kecap manis Gak bisa Pergi keluar negeri Tetap bawa kecap manis Gitu Nah kalau ngomong rokok Misalnya kan gini Oke lu belum bisa Lepas dari rokok Eh lu lagi ngumpul Sama orang-orang Sama orang lain Terus ada orang yang baru Percaya Ada orang yang baru Terima Kristus Dengan santanya lu cerita Wah iya gue pelayanan Di JKI Homo Gimana apa kabar Amin ngerokok Kan orang yang baru Percaya jadi bingung ya Bentar bentar Lu Kristen Tapi lu ngerokok Kan bahasanya kayak gitu Nah kalau yang seperti itu Bikin orang lain jadi Malah jadi batu santungan Untuk orang lain Lebih baik lu jangan ngerokok Di depan dia Nah itu makanya butuh hikmat Itu kebebasan yang bertanggung jawab Lu bebas Silahkan lu Kalau masih pengen ngerokok Silahkan Tapi bertanggung jawab Gue gak pernah ngelarang Anak home Ada yang ngerokok gitu Tapi gue ngelarang Anak home Ngerokok di gereja Ngerokok di rumah gue Gue guyur tuh Pake bensin Terus gue Itu udah bukan urusan Karena dosa gak dosa Enggak Itu rumah gue Aturan gue Iya dong Kalau udah ngomong gitu Beda cerita kan Udah bukan soal Dosa gak dosa Tapi ada aturan Yang harus lu ikuti Jadi seperti itu Kalau apapun yang kita lakukan Karena kita Merasa Kita sudah dibebaskan Oleh Tuhan dari dosa Kalau gara-gara itu Kelakuan kita Punya potensi Untuk membuat orang lain Melihat kita Dan akhirnya menjadi Kita Sikap kita jadi batu sandungan Beda-beda kita jangan lakukan itu Ikut MLM Tapi MLMnya gak taunya Money game Itu kan batu sandungan sekali kan Udah gitu Pake kalimat-kalimat pamungkas Biasanya tuh Sama-sama anak Tuhan Saya gak mungkin Nipu Anda Padahal bisnis Ya bisnis ya Gak ada hubungan dengan Dunia iman-imanan Jadi sekali lagi Kebebasan yang kita punya Kebebasan dalam kekristianan Itu adalah kebebasan Yang harusnya Bertanggung jawab Lu mau bebas Silahkan Kita ambil contoh gampang lagi Yang soal rokok Lu mau merokok dengan bebas Silahkan Tapi ingat Kebebasan itu Harus dipertanggung jawabkan Kalau karena lu merokok 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan Lu kena kanker paru-paru Nah itulah akibatnya Oh lu suka minum-minuman keras Silahkan Tapi gue suka mabok Dengan mabok Gue bisa lebih chill Silahkan Cuma jangan heran 10 tahun ke depan 15 tahun ke depan Ginja lu rusak Lever lu pecah Nah ini kan udah penelitian Kedokteran semua Gue pengen tato Seni Tapi lu gak bisa Tatuan dengan yang Kualitas yang bagus Mampunya yang murah-murah Oh silahkan 10 tahun kemudian 20 tahun kemudian Wah muncul kanker kulit Karena ternyata Tinta yang dipakai gak bagus Lu sanggup gak Untuk terima itu semua Yang namanya ikatan tuh gak ada Di kesan pertama Itu langsung Penyakit lu Gak ada Semuanya akumulasi Ditumpuk Ditumpuk Gue bebas Ngebina anak-anak home Kayak gimana Tapi gue harus mikirin Kalau gue kayak gini Caranya Nanti ke depan Bakal gimana Kalau gue gini Nanti bakal gimana Kalau gue mendidik Anak home Dengan ancaman demi ancaman Bakal gimana Kalau gue mendidik Anak home Dengan tegas Dan jelas Kayak gimana Gue udah bikin itu semua Itulah kebebasan Yang dikasih ke gue Sebagai gembala Untuk memimpin anak-anak home Nah itu yang Akan jadi Pesen gue Untuk Kotba terakhir Di 2023 ini Semoga semuanya bisa Dapat sesuatu yang baru Kalian nanti 2024 Punya insight yang baru Punya pemikiran yang baru Tentang bagaimana Kalian jalani hidup kalian Intinya adalah Kalian mau kerjain apapun Suka-suka kalian Terserah kalian mau gimana Tapi ingat Dalam segala hal Di hidup kita Kalau kita sudah Menyerahkan hidup kita Suka sama Tuhan Hidup kita ini Harusnya udah jadi Suka-sukanya Tuhan Mau arahin kita kemana Mau ketemuin kita Sama siapa Pokoknya ketika itu Terjadi kita harus siap Nah sebelum itu terjadi Kita harus penuhi diri kita Dengan banyak-banyak Kemampuan Dengan banyak-banyak skill Dengan banyak-banyak Semua apa yang bisa dipakai Sehingga ketika nanti Kairosnya datang Kita ketemu Kesempatan itu Kita gak bingung Kita gak kaget Kita bisa ambil kesempatan itu Kita gak tau loh Hari ini mungkin Lu orang Kayak orang biasa Kayak Ya biasa aja Tapi Tiba-tiba Besok Lu udah berada di posisi Yang jauh lebih tinggi Gak ada yang tau Semuanya itu hanya Kalau kita sudah mendidik diri kita Mengisi diri kita Dengan Hal-hal yang diperlukan Dan ketika Kesempatannya itu Datang Kita siap Saat itulah Kualitas hidup kita Bakal main Jangan sampai lewat Makanya Makanya Kalau kita udah berdoa Kita serahkan hidup diri kita Sama Tuhan Ya kita harus berani Doa sama Tuhan Tuhan hidupku udah di tanganmu Hidupku udah Kita serahkan kepada engkau Yaudah Suka-suka Tuhan Mau kayak gimana Tuhan memberkatimu Tuhan melindungimu Dia menginarimu dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Dan memberi damai Sejahtera Amin Sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih